Ketegangan antara militer Israel dan salah satu kelompok fraksi Palestina, Hamas, kembali memanas. Kedua belah pihak saling meluncurkan gempuran udara dalam dua hari terakhir. Militer Israel meluncurkan serangkaian serangan udara ke jalur Gaza pada Senin, tanggal 5 November 2021, malam setelah menerima hujanan roket dari Hamas. Israel dan Hamas sendiri kerap terlibat bentrok. Kedua belah pihak terlibat dalam tiga kali peperangan sejak 2008. Berikut perbandingan kekuatan militer antara Israel dan Hamas. Hamas merupakan salah satu fraksi politik besar di Palestina. Namun, fraksi yang menguasai jalur Gaza itu juga memiliki sayap militer yang dinamakan Brigade Is'ad-Din Al-Qasam. Brigade yang terbentuk sejak Desember tahun 1987 itu terus mengembangkan kapasitas militernya mulai dari senapan hingga membuat serangkaian teknologi roket Qasam. Dilansir dari Middle East Eye, tidak pernah ada yang tahu pasti jumlah total pasukan Hamas. Pada 2003, pemimpin Hamas memperkirakan jumlah pasukan mereka di Brigade Qasam mencapai 20 ribu personel. Namun, sejumlah analis memperkirakan pasukan Hamas bisa mencapai 30-50 ribu personel. Pada 2011, Israel juga memperkirakan bahwa ratusan anggota Hamas telah menerima pelatihan ala militer, termasuk pelatihan di Iran dan Suriah yang merupakan sekutu fraksi tersebut. Brigade Qasam juga dilaporkan memiliki berbagai persediaan senjata besar seperti granat, senjata otomatis ringan, roket improvisasi, mortir, bom, bom sabuk bunuh diri, hingga bahan peledak. Menurut berbagai sumber, sayap militer Hamas juga memiliki berbagai teknologi peluru kendali seperti rudal terpadu anti-tank Cornet E, Konkurs M, BULSAE-2 seperti milik Korea Utara, rudal 9K111 Malyutka, dan rudal Milan. Selain itu, Brigade Qasam juga dikabarkan memiliki rudal anti-pesawat MANPADS, berbagai rudal 1B, Sa-18 Igla, dan diyakini memiliki sejumlah Sa-24 Igla-S dari Libya. Pada 2014, Hamas juga meluncurkan pesawat pengintai UAV pertama Palestina yang disebut Ababil-1. 2. Militer Israel Menurut data Global Firepower, kekuatan militer Israel menempatkan posisi rangking 20 di antara 140 negara di dunia. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, memiliki berbagai macam alat utama sistem pertahanan berbasis teknologi baik buatan dalam negeri maupun impor dari luar negeri. Beberapa alutsista seperti senapan hingga jet tempur F-15 dan F-16 diimpor dari Amerika Serikat, sekutu utama Israel. Teknologi militer Israel juga terkenal dengan teknologi senjata api dan kendaraan tempur lapis baja. Perusahaan industri pertahanan Israel, ini juga dikenal dengan teknologi sistem rudal Rafael, salah satu ATGM paling banyak diekspor di dunia. Israel juga satu-satunya negara di dunia dengan sistem pertahanan rudal antibalistik yang dioperasikan dalam skala nasional. Sistem pertahanan itu dikenal dengan ARRO, yang diproduksi bersama dengan AS. SEMAPALI Israel tercatat memiliki sekitar 170 ribu personel aktif, 465 ribu personel cadangan, dan 8 ribu personel paramiliter. Dari segi pertahanan udara, Israel memiliki total 595 pesawat militer dengan diantaranya 214 jet pencegat, 23 pesawat misi khusus, 128 helikopter, dan 48 helikopter serang. Dari segi kekuatan darat, Israel dilaporkan memiliki 1.650 tank, 7.500 kendaraan lapis baja, 650 artileri otomatis, 300 artileri manual, dan 100 proyektor roket. Dari sisi kekuatan maritim, Israel tercatat memiliki 4 kapal korvet, 5 kapal selam, dan 48 kapal patroli militer. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!